Sebelum Anda menonton video, mohon klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Jika Anda memiliki smartphone dengan sistem operasi iOS 7 atau Android Gingerbread, maka segeralah update sistem operasi smartphone Anda. Pasalnya sebentar lagi WhatsApp tidak akan bisa digunakan pada sistem operasi tersebut. Berikut adalah daftar 5 smartphone yang tidak akan bisa menggunakan WhatsApp. Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy S2 mulai dipasarkan di Indonesia pada Juli tahun 2011. Ponsel pintar tersebut menjalankan sistem operasi Android 2.3 alias Gingerbread, Sony Xperia S. Sony Xperia S merupakan ponsel berlayar 4,3 inci yang dilengkapi dengan kamera 12MP. Dengan sensor kamera Sony X-More R, seri ini memiliki desain ikonik, yaitu bentuk yang bersudut cukup lancip dan adanya elemen transparan yang berada pada bagian bawah. Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Nexus adalah smartphone pertama yang menjalankan sistem operasi Android Ice Cream. Sepertinya WhatsApp juga akan menghentikan dukungan untuk sistem operasi Ice Cream Sandwich. HTC One X dilengkapi kamera 8MP dan bentang layar 4,7 inci. Kameranya juga diperkuat teknologi yang diklaim mampu berada dalam kondisi siap menangkap gambar dalam waktu 0,7 detik. Keunggulan lain kameranya yaitu bisa mengambil gambar berkelanjutan sebanyak 4 kali per detik hingga 99 kali jepret. Ponsel ini menjalankan sistem OS Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich, LG Optimus HP 510. LG Optimus HP 510 tampil dengan layar sentuh berukuran 3,5 inci. Sistem operasi yang dijalankannya adalah Android Gingerbread. Kamera pada ponsel ini beresolusi 5MP dan dilengkapi beberapa fitur. Seperti autofocus, geotagging, digital zoom, dan face and smile detection. Selain 5 ponsel tersebut, semua smartphone lama yang diluncurkan dari tahun 2010 yang menggunakan sistem operasi Android versi 1.5 atau Cupcake sampai versi 4.0 atau Ice Cream Sandwich tidak akan bisa menggunakan WhatsApp. Terima kasih telah menonton!